Intro Shalom, selamat pagi Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Para Staff dan Saudara Saudariku SD YPPK Gembala Baik Yang Terkasih Dalam Yesus Kristus Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi yang indah ini Maka marilah kita tenang dan kita persiapkan diri dan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, maka marilah kita bersatu dalam doa pembukaan Kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Marilah kita berdoa Allah Bapak yang Maha Pengasih, Engkau berkenan menampakkan kemuliaanmu Dalam diri Yesus Kristus, Putramu yang menjadi manusia Semoga kami semakin kemampukan untuk senantiasa memuliakan namamu Melalui sikap dan tindakan-tindakan kami sehari-hari Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau Dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa, Amin Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27 Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba-tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea baik Allah kepada Petrus dan berkata Apakah gurumu tidak membayar dua dirham itu? Jawabnya, memang membayar Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing Jawab Petrus Dari orang asing Maka kata Yesus kepadanya Jadi, bebaslah rakyatnya Tetapi, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka Pergilah memancing ke danau Dan ikan pertama yang kau pancing Tangkaplah dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan mata uang empat dirham di dalamnya Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka Bagiku dan bagimu juga Demikianlah sabda Tuhan Ibu kepala sekolah Bapak ibu guru Para staff dan saudara-saudariku SD YPPK Gembala Baik Sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi Dalam Injil Dimana Tuhan Yesus Tidak langsung saja memberikan empat dirham kepada Petrus Agar membayar pajak bagi mereka Padahal Yesus dengan kuasa ilahinya Bisa melakukan itu secara ajaib Yesus tetap menghargai nilai usaha Proses manusiawi Dan jeripaya untuk mendapatkan hasil Sehingga ia menyuruh Petrus memancingkan Sebagaimana pekerjaannya sebagai nelayan Tuhan akan menyempurnakan dengan berkat yang tak terduga Empat dirham pun didapat dari sana Agar jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain Dia dan murid-muridnya bersedia membayar pajak tahunan Senilai dua dirham Dimana dia menyuruh Petrus memancing ikan di danau Dan ikan yang didapatkan yang pertama Membuka mulutnya dan mengambil empat dirham dari dalam mulut ikan itu Ternyata alangkah enaknya hidup bersama dengan Tuhan Yesus Tanpa berusaha keras kita mendapatkan rezeki Bapak ibu dan saudara saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita sering mendengarkan orang-orang lagi bercanda Dan mengatakan Dokter gigi mencari uang dalam mulut orang lain Guru mencari uang dengan makan kapur di dalam kelas Sedangkan tukang las mencari uang dengan alat lasnya Dan sebagainya pekerjaan yang dilakukan setiap hari Artinya seseorang mendapatkan rezeki itu Melalui pekerjaan atau profesi yang ditekuninya Namun Tidak jarang kita memahami kuasa Tuhan Yesus itu Seolah-olah dia sebagai tukang sulap Kita mau agar Tuhan Yesus mengerjakan Segala-galanya bagi kita tanpa kita berusaha Dan memeras keringat kita Akhirnya kita cenderung mencari gampang dalam hidup ini Maka dengan sabda Tuhan ini Tuhan Yesus melalui Rasul Petrus Mengingatkan kepada kita semua Untuk mendapatkan rezeki itu dengan berjari payah Menjalankan profesi dan pekerjaan kita masing-masing Dimana Rasul Petrus Di mana Rasul Petrus pekerjaannya sebagai nelayan Harus berusaha menangkap ikan Supaya dia memperoleh uang untuk melunasi kewajibannya Bersama Yesus dan murid-murid yang lain Semoga demikian Amin Marilah kita bersatu dalam doa penutup Tuhan Yesus Kristus Berilah kami kekuatan Untuk senantiasa merasa bangga Bila kami berjari payah Dengan setiap profesi Dan usaha yang kami jalankan Setiap hari Karena engkau selalu menyertai kami Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!